Nah oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba mengoplos jet grey yang hasilnya seperti ini Akan kita tumpuk menggunakan warna lembayung Halo lor, kembali lagi bersama kita disini Ini tukang jet depan rumah Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah Amin Dan di video kali ini kita akan mencoba mengoplos jet ya lor Ini kedua jet dari D-Tone Premium Yaitu warna syralik atau XP jet grey dengan warna lembayung violet Jadi sebenarnya ada yang request itu lembayung blue Cuman lagi kosong ya lor Kemarin saya muter-muter juga gak nemu Alhasil ini kita bikin atau kita coba terlebih dahulu di media ini Nanti jet grey dengan lembayung violet ya lor Jadi untuk bodinya sudah kita primer grey menggunakan 9120 Untuk penyemprotan primer grey bisa disemprot 2-3 lapis Kemudian ini sudah kita keringkan kurang lebih sekitar 1 jam ya lor Jadi disini setelah kita keringkan ini akan kita dasari menggunakan 9109 black dari D-Tone Premium Jadi untuk dasaran warna syralik itu menggunakan dasaran warna hitam ya lor Untuk penyemprotan warna hitamnya kita semprot tipis-tipis terlebih dahulu secara merata Jadi untuk penyemprotannya seperti biasa ya lor Karena kita menggunakan aerosol Jadi kita semprotnya tipis-tipis terlebih dahulu Tidak usah langsung menutup Tapi kita bisa semprot kabut-kabut terlebih dahulu secara merata seperti ini Lalu setelah kita semprot tipis-tipis ini kita beri jeda kurang lebih sekitar 10 menit Nah oke lor Jadi ini setelah kita beri jeda 10 menit Kita lanjut lagi di penyemprotan yang kedua ya lor Untuk lapis kedua ini mau disemprot tipis-tipis boleh Mau disemprot langsung menutup juga tidak apa-apa Yang penting jangan ketebelan dan jangan sampai meler atau telewer catnya ya lor Disini saya semprot warna hitamnya ini sebanyak 2 lapis Dengan jeda setiap lapisnya kurang lebih sekitar 10 menit Jadi di lapis kedua ini saya semprot langsung menutup Untuk teman-teman yang takut meler bisa disemprot tipis-tipis Lalu beri jeda lalu disemprot lagi sampai warnanya benar-benar menutup ya lor Yang penting tidak usah langsung tebal Jadi ini kita beri jeda lagi 10 menit Dan disini ini kering sentuh ya lor Kalau kita beri jeda 10 menit meskipun catnya terlihat basah Kemudian kita akan lanjut ke XP9408-3 Jet Grey Dan untuk warna Jet Grey itu sendiri termasuk warna syralik ya lor Karena disini kodenya XP dan ini masuk warna terbaru juga dari Deton Premium Ini kita tes semprotkan satu lapis di atas dasaran warna hitam Kemudian untuk penyemprotannya Untuk Jet Grey ini kita semprot satu lapis merata saja ya lor Dan hasilnya itu cakep lor Warnanya itu kalau di dasaran warna hitam Jadinya itu seperti Black Room ya lor Cuman karena ini warna syralik Jadi metaliknya itu agak gede-gede Kurang lebih seperti itu ya lor Kemudian untuk penyemprotan warna Jet Grey Di atas dasaran warna hitam Itu kita semprot satu lapis merata saja ya lor Jadi tipis-tipis saja Oke lor Ini sudah kita semprot satu lapis merata Untuk Jet Grey-nya Atau bodinya semua sudah kita semprot Ini kita akan lihat hasilnya ya lor Jadi ini warna XP atau syralik paint Dari Deton Premium yang Jet Grey Hasilnya kurang lebih seperti ini Sebenarnya ini di Clear Glossy Cakep lor Warnanya itu mirip warna Black Room Cuman karena disini syralik Jadi metaliknya itu terlihat besar-besar ya lor Kurang lebih untuk hasilnya itu seperti ini ya lor Warna Jet Grey di atas dasaran warna hitam Jadi ini mau kita lanjut Kita tumpuk dengan warna lembayung violet Nanti jadinya akan seperti apa ya lor ya Sebenarnya untuk hasilnya sudah ketebak lor Nanti bakalan semu violetnya itu terlalu kuat Jadi ini mau kita tes saja ya lor ya Menggunakan 9200 bintang 1 lembayung violet Dari Deton Premium Kita kocok-kocok terlebih dahulu Sebelum disemprotkan Jadi untuk penyemprotan lembayung violet ini Saya semprot tipis saja ya lor Memutar secara merata Dan disini terlihat ya lor Karena ini warna Jet Grey itu agak semu hitam Jadi warna ungunya akan terlalu kuat Seperti ini atau istilahnya warna violetnya Langsung keluar seperti ini ya lor Meskipun kita semprot tipis-tipis Nah oke lor Jadi kurang lebih seperti itu ya lor Disini untuk penyemprotan lembayungnya ini Kita semprot tipis-tipis satu lapis Langsung jadi ya lor Dan untuk semu lembayungnya disini Langsung terlihat seperti ini Jadi semisalnya pengen menggunakan lembayung lain Atau istilahnya itu lembayung blue Lembayung green atau lembayung gold Nanti dia warnanya tetap akan keluar Sesuai warna lembayungnya itu ya lor Dan untuk hasilnya disini Jika menggunakan dasaran warna Jet Grey Itu warna lembayungnya seperti ini Jadi dia ungu semu silver ya lor Kurang lebih seperti itu Oke lor ini coba kita clear Jadi ini kita tadi beri jeda 10 menit Langsung kita clear saja Menggunakan 9128 Clear Glossy Plus Aktivator Dari D-Tone Premium Untuk pengekliran ini Akan kita semprot kurang lebih sekitar 3 lapis Dengan jeda setiap lapisnya itu Sekitar 10 menit Kemudian untuk penyemprotan di lapis awal ini Kita semprot kabut-kabut terlebih dahulu Secara merata ya lor Jadi kita semprotnya itu tipis-tipis terlebih dahulu Seperti ini Kemudian kita beri jeda kurang lebih sekitar 10 menit Lalu kita semprot tipis-tipis lagi Dan untuk di lapis ketiga itu jedanya juga 10 menit Cuman kita semprot sampai terlihat basah ya lor Jadi ini setelah kita semprot 2 lapis merata tadi Disini lapis ketiga itu kita semprot sampai terlihat basah Dan pastikan jangan sampai meler ya lor Nah oke lor kurang lebih untuk penyemprotan clear nya seperti itu Dan hasil warnanya juga kurang lebih seperti ini ya lor Untuk warnanya sendiri disini terlihat Seperti warna-warna model milenium ya lor Jadi ini warnanya itu semacam ungu muda Cuman disini masih ada semua warna silver ya lor Dan ini setelah beres kita clear 3 lapis Hasilnya kurang lebih seperti ini ya lor Jadi ini posisi masih basah Hasil warnanya itu setelah kita clear 3 lapis Dengan jeda setiap lapisnya Sekitar 10 menit hasilnya seperti ini Ini kita keringkan selama 1 hari dan ini setelah kering 1 hari Hasilnya seperti ini untuk warnanya ya lor Untuk warnanya disini lumayan cakep ya lor Jadi ini lembayung violet dengan dasaran jet grey Hasilnya seperti ini Karena disini warna jet grey itu syralic paint Itu metaliknya lumayan gede-gede ya lor Dan untuk warnanya sendiri disini juga cakep ya lor Jadi warnanya sebenarnya terlihat nanggung Cuman karena disini ada semua warna silvernya Jadi disini terlihat cakep Untuk warna lembayung violet di atas warna jet grey ya lor Kurang lebih hasilnya seperti ini Ini jika terkena sinar matahari Itu seperti ini ya lor Untuk yang lembayung biru di atas jet grey Ini nanti di lain video ya lor Kalau sudah datang cat lembayung bluenya Jadi disini ini kita tes terlebih dahulu Menggunakan lembayung violet di atas warna jet grey Hasilnya kurang lebih seperti ini Jadi untuk warnanya disini kurang lebih seperti ini ya lor Gak tau juga ini jadinya warna apa Yang jelas tadi kita ngecatnya itu Yang pertama menggunakan warna hitam Lalu kita semprot jet grey Kemudian kita semprot lembayung violet Hasilnya kurang lebih seperti ini Dan ini jika di dalam ruangan terkena sinar lampu Hasilnya seperti ini ya lor ya Jadi warnanya itu warna ungu Tapi dia semua warna silver gelap Kurang lebih seperti itu Nah oke lor Jadi kurang lebih videonya seperti itu saja Percobaan ngoplos jet aerosol Dengan cara kita tumpuk warna Terima kasih sudah menonton Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya Nantikan terus video-video seputar apa saja Dari channel ini Di subscribe biar tidak ketinggalan Dan thank you Terima kasih sudah menonton